Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar news Shiba Inu Jadi ada beberapa update news mengenai Shiba Inu ya Yang harus Didi sampaikan ke teman-teman semua Nah seperti apa newsnya nanti bakal ditibah semua di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan memberikan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel So gak usah lama langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di coin market cap Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai news Shiba Inu Kita cek dan recek dulu dimana kondisi market saat ini Oke dimana saat ini teman-teman ya Bitcoin mengalami kenaikan hingga 4,18% Tepatnya saat ini Bitcoin itu berada di level 20.000 USD Jadi kalau kita lihat di level Bitcoin kemarin ya Berada di 19.000 USD Dan saat ini naik lagi teman-teman ya Nah lalu bagaimana kondisi Shiba Inu bang? Langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman untuk Shiba Inu Mengalami pertumbuhan hingga 5,41% Dan saat ini Shiba Inu itu berada di level 0,000106 Jadi selama ini ya Shiba Inu itu tetap halfway di area 0,0001 Jadi stay aja di area-area situ teman-teman ya Dan mengalami volume transaksi 24 jamnya Shiba Inu itu mengalami pertumbuhan hingga 31,47% Nah kira-kira ada info-nya si bang mengenai Shiba Inu Langsung kita kepoin Jadi so Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di Twitter teman-teman ya Oke jadi pada 22 jam yang lalu teman-teman ya Akun Shiba Inu Shiba ini teman-teman ya Mentweet nih Segera hadir Wow katanya teman-teman ya Dimana disini itu men-share video teman-teman ya Disini ada tulisannya Exo Fireware teman-teman ya Setelah di diselidiki teman-teman ya Disini dari akun Twitter Exo Fireware ya Pada 22 jam yang lalu juga teman-teman Dia itu mentweet nih Bin memiliki teman baru Penonton si boss si XXO ya Lihat si boss si 3D dari GameShip mendatang di Exo Fireware ya Katanya akan datang segera Dan ini pengumuman ini juga Sudah diumumkan di akun Twitter Shiba Inu ya Katanya segera hadir juga teman-teman ya Nah ternyata disini teman-teman ya Exo Fireware ini sudah bekerja sama dengan Shiba Inu ya Nah kalau kita melihat pengumuman dari Exo Fireware ini teman-teman ya Disini tuh si boss si X-XO teman-teman ya Dimana disini si boss si kerja sama XO Si boss si ini NFT dari Shiba Inu ya Dimana kalau kita bicara NFT Shiba Inu ya Ini bersangkutan dengan game Shiba Inu teman-teman ya Dimana disini juga dijelaskan Lihat si boss si 3D dari GameShip mendatang di Exo Fireware teman-teman ya Nah kira-kira seperti apa sih kolaborasinya teman-teman Langsung kita keep in Jadi so Nah disini didikutip dari GameVenityExport.com Dimana si boss si 3D Dimana si boss si 3D Teman-teman ya Untuk tampilan si boss si 3D Oke ya Dimana si Ba Inu itu bekerja sama dengan Exo Fireware ya Untuk menghadirkan si boss si dari GameShip Ba Inu mendatang ke dalam tampilan 3D Interaktif teman-teman ya Seperti yang diumumkan dalam video Twitter singkat Pemain di GameShip Ba Inu Akan dapat dengan bangga menampilkan NFT mereka Dalam lingkungan 3D teman-teman Oke jadi dimana disini teman-teman ya Si Ba Inu teman-teman ya Sudah bekerja sama dengan Exo Fireware teman-teman ya Untuk menghadirkan si boss si dari game si Ba Inu nantinya Berbentuk tampilan 3D teman-teman ya Karena memang si Ba Inu sudah berkerja sama dengan Exo Viewer ini teman-teman ya Dan disini juga dijelaskan ya Tampilan si boss si game 3D si Ba Inu Karakter si boss si akan menjauh dari karya seni 2D ya Mereka ke rendering 3D berkat tampilan Exo Viewer teman-teman ya Digunakan untuk memungkinkan pemegang NFT berinteraksi dan memamerkan NFT mereka Dengan cara yang lebih dinamis Si Ba Inu mengkonfirmasi dukungan Exo Viewer sebelumnya pada 13 Juli katanya teman-teman ya Jadi intinya teman-teman ya Bagi para pemegang NFT si Ba Inu teman-teman ya Yang NFT-nya masih berbentuk 2D teman-teman ya Atau 2D ya Dengan kolaborasi si Ba Inu dengan Exo Viewer ini teman-teman ya Maka NFT itu akan berbentuk 3D teman-teman ya Di dalam game si Ba Inu nantinya yang masih dikembangkan oleh Placid Studio teman-teman ya Jadi ini kalau menurut Didi kolaborasi yang cukup bagus teman-teman ya Karena tim si Ba Inu tidak hanya memikirkan mengenai grafisnya saja teman-teman ya Jadi tim si Ba Inu juga memikirkan dari segi keunikannya Dari karakter game di si Ba Inu nantinya ya Dimana game tersebut nantinya kan mungkin akan berkolaborasi dengan NFT si Bossisnya teman-teman ya Jadi mereka itu ingin menciptakan karakter-karakter unik di dalam game tersebut teman-teman Dengan si Ba Inu berkolaborasi dengan Exo Viewer ini teman-teman ya Maka karakternya itu akan lucu-lucu mungkin teman-teman ya Nah dan disini pada tanggal 7 Juli kemarin ya Si Toshi Kusama itu mentweet nih teman-teman Sekarang ini luar biasa kerja bagus Placid Studio melakukan sesuatu yang sangat unik di ruang NFT Bisakah Anda bayangkan jika kami memiliki sesuatu seperti ini untuk semua 10.000 si Bossis teman-teman Nah ini contoh tampilannya teman-teman ya Dimana ini adalah karakter yang sering dipakai oleh si Toshi Kusama atau pengembang si Ba Inu ya Di profil Twitternya teman-teman ya Nah jadi karakternya seperti ini teman-teman ya Jadi cukup lucu banget teman-teman ya Untuk karakter 3D dari si Toshi Kusama ini teman-teman ya Video fitur satu-satunya si Toshi Ben Sama ya Alias si Toshi Kusama teman-teman Dan disini dikembangkan dan dimiliki oleh Placid Studio menampilkan versi 3D Nah kalau kita melihat disini dia membahas versi 3D dan NFT dari Bin NFT ya teman-teman ya Dan dia itu mengandeng-andeng andekan ini tersedia 10.000 dari si Bossis katanya teman-teman ya Bisa jadi tampilannya akan seperti ini mungkin teman-teman ya Kalau kita melihat dari artikel yang sudah diekspos oleh gufinityexport.com Dimana disini katanya karakter si Bossis akan menjauh dari karya 2D ya Mereka direndering menjadi 3D ya berkat tampilan exo viewer teman-teman ya Nah namun kalau kita sekilas melihat dari video ini Di gambar belakangnya itu ternyata seperti samar-samar anjing Shiba Inu gitu teman-teman ya Namun tampilannya itu tidak sama seperti yang ini tadi teman-teman ya Nah kalau tampilan yang ini itu lebih seperti anjing Metaverse Shiba Inu teman-teman ya Kalau menurut disini mungkin nantinya cukup bagus sekali ya teman-teman ya Untuk grafiknya Nah disini kalian bisa lihat sendiri ya untuk tampilannya exo viewer teman-teman ya Exo viewer ya Oke Jadi ini kolaborasi yang cukup menarik ya buat perkembangan game Shiba Inu ke depannya Jadi kita tunggu aja nih bagaimana kiranya nanti jadinya game Shiba Inu teman-teman ya Dengan kolaborasi exo viewer dengan Shiba Inu ini teman-teman ya Nah disini juga dijelaskan ya katanya video yang ini nih Video tersebut memberikan sedikit informasi tentang exo viewer ya Yang Shiba Inu game ini menampilkan latar belakang dojo yang sama Yang sebelumnya dibagikan oleh pengembang William Vlock ya Awal video juga menampilkan klip pendek karakter Shiba Inu yang tidak jelas Yang tidak bisa diindikasi seperti apa model 3D ini teman-teman ya Dan disini juga dijelaskan tidak ada tanggal yang diberikan untuk rilis ini Selain dari coming soon Jadi intinya kita tinggal tunggu aja teman-teman ya Bagaimana keunikan dari karakter game Shiba Inu ini teman-teman ya Katanya dia itu sudah direndering menjadi 3D ya Untuk karakter gamenya teman-teman ya Karena disini dijelaskan ya Karakter Shiboshi akan menjauh dari karya seni 2D ya Mereka akan direndering menjadi 3D berkat tampilan exo viewer teman-teman ya Nah oke teman-teman disini dikutip dari blog Shibasweb.com teman-teman ya Disini katanya Shiba Inu menyambut David Kent ke tim Metaverse Shiba Inu ya Jadi tim Metaverse Shiba Inu itu ada yang baru lagi nih teman-teman ya Dia itu bernama David Kent teman-teman ya Dan kira-kira backgroundnya itu orang ini seperti apa ya Langsung kita kepoin aja Disini mereka memperkenalkan nih Kami dengan bangga menyambut David Kent ke tim Metaverse Shiba Inu sebagai penasehat teman-teman ya Jadi disini David Kent ya Dia itu masuk ke tim Metaverse Shiba Inu sebagai penasehat teman-teman ya Nah disini untuk background dari David Kent ini teman-teman ya Katanya posisi David sebelumnya itu termasuk artis teknis prinsip untuk Sony di Zipper Interactive teman-teman ya Dimana ia dikreditkan pada 17 video game direktur teknis untuk Technicolor Animation ya Dan game yang memproduksi konten untuk beberapa judul game AAA dan Technicolor Experience Center di Los Angeles ya Membangun pengalaman VR yang imersif Baru-baru ini ia juga mendirikan token Solid ya Sebuah perusahaan yang didedikasi untuk membangun dunia virtual di Metaverse Form Dimensional Art dan Commerce teman-teman ya Jadi intinya teman-teman ya disini untuk background dari David Kent ini teman-teman ya Memang berlatar belakang di dunia game VR dan Metaverse teman-teman ya Melihat dari rekam jejak background dari si David Kent ini ya Jadi bisa dibilang dia itu cukup berpengalaman di bedang Metaverse dan game teman-teman Oke jadi gak salah ya tim Shiba Inu itu memasukkan dia sebagai penasehat Metaverse Shiba Inu teman-teman ya Dan disini juga dijelaskan katanya tim Shiba Inu itu yakin nih bahwa keahlian David dalam desain grafis, produksi video, permodelan 3D, animasi, pembangunan level dan manajemen produksi untuk game di berbagai platform akan sangat berharga bagi tim ya Metaverse Shiba Inu diposisikan untuk menjadi lingkungan besar bagi Shiba Army untuk tumbuh ya Oke jadi intinya ini adalah pengumuman tim Metaverse baru teman-teman ya Yang dia itu diposisikan sebagai penasehat di tim Metaverse Shiba Inu ya Dengan melihat dari backgroundnya yang cukup luar biasa berpengalaman di bidang game dan Metaverse teman-teman ya Jadi ini mengindikasikan ya bahwa tim Shiba Inu itu tidak main-main dalam pengembangan Metaverse Shiba Inu teman-teman ya Jadi itu tadi teman-teman ya update-an mengenai New Shiba Inu teman-teman ya Yang tadi sudah di-update mengenai Shiba Inu sudah berminta dengan Exo Fireware teman-teman ya Untuk tampilan Shibosisnya atau NFC Shibosis menjadi 3D ya Tim Shiba Inu tadi juga sudah mengumumkan ya di blog Shibasweb.com bahwa Dia itu sudah memasukkan tim Metaverse terbarunya ya Yang bernama David Kren teman-teman dengan segudang pengalaman di bidang game dan Metaverse ya Dan dia diposisikan sebagai penasehat dalam tim Metaverse Shiba Inu teman-teman Jadi itu tadi teman-teman ya update-an mengenai Shiba Inu Lalu bagaimana menurut kalian mengenai update-an ini? Apakah kalian tetap yakin bulis untuk Shiba Inu ke depannya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Oke namun tetap disini itu ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya Atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman Jadi bicara kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai jumpa